Anak-anak semuanya silahkan menikmati dengan baik Nanti sudah di input ya kawan-kawan ya Untuk bisa hadir di pertemuan kali ini Kita akan masuk pada Muatan yang benar-benar Substansial karena hal ini Kita akan gabungkan dari tema 6 dan tema 7 Harapannya dari apa yang kita sajikan Ini bisa menambah pengetahuan Menambah kawasan kalian Dan bekal kalian ke potensi kalian semakin baik Oke, kita lanjutkan Kita akan dengarkan laku kebangsaan Indonesia Rakyat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke, kita lanjutkan Tidak ada rahasia untuk sukses ya Ini adalah hasil dari persiapan kerja keras dan belajar yang tidak gagal Maka PPS sudah di depan mata Minggu depan kita sudah melaksanakan PPS Tidak ada yang ajaib untuk PPS Kecuali kamu mempersiapkan dirimu dengan baik Kalian belajar secara maksimal Kalian bisa mengembangkan kompetensimu Kalian tahu poin-poin mana yang penting, mana yang tidak Bisa memilah-milah Bisa menguraikan Bisa mengambil kesimpulan Berani memutuskan sesuatu Ini adalah modal Buat kalian untuk mencapai prestasi yang lebih baik Maka bukan soal rahasia tapi soal persiapan yang maha Kamu akan mencapai kompetensi dan nilai yang baik Prestasi yang baik jika kalian benar-benar mempersiapkan dengan baik Salah satu adalah manajemen pembelajaran Dalam artian bagaimana cara kamu membagi waktu belajar bermain Oleh sebab itu semua aktivitas di luar pembelajaran Silakan digurangi dan konsentrasi terhadap diri kalian yang PPS sudah ada di depan mata Tolong semua mencermati, tidak ada yang tidak menyimak dengan apa yang saya jajikan Sehingga nanti ketika Mr. memberikan pertanyaan, kalian bisa merespon dengan baik Pada muatan SBDB kita masih juga memiliki keterkaitan dengan keragaman Karena bangsa kita dari Sabang sampai Merauke Otomatis keragaman kita, keragaman budaya kita, keragaman seni atau kesenian yang kita miliki Itu juga beragam, bisa dari Sabang sampai Merauke Kemarin kita sudah bicara banyak soal tari Termasuk contoh, termasuk kalian juga sempat menonton Bagaimana di dalam video lagu Bukong Jempa itu ditampilkan Tentang pola gelak tari saman di dalamnya Nah ini menjadi, kalau tolong ukur bagaimana Apakah kalian melalui video kemarin itu hanya melihat saja Ataukah kalian benar-benar mampu menganalisa dengan baik Nah ini tujuannya Kalau kita lihat, karya seni itu terbagi ke dalam tiga Di sini ada seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan Yang tergolong seni rupa adalah seni lukis Seni rupa sendiri dan seni ukir Kemarin kita sudah menggambar bercerita Hari ini nanti bisa di-upload Mr. akan buatkan lajur, nanti silakan di-upload untuk gambar ceritanya Semua perhatikan ya Jadi untuk gambar ceritanya nanti silakan di-upload Ini juga bagian daripada seni rupa itu sendiri Kemudian seni sastra, seperti apa? Ada puisi, ada prosa Proses itu seperti apa? Nah bagaimana kamu bisa mendapatkan informasi tentang itu? Maka kalian silakan nanti bagaimana caranya kalian mampu mengetahui Kamu mampu memahami dan membedakan apa sih bedanya puisi dan prosa itu Lalu yang ketiga, seni pertunjukan Dalam hal ini seni pertunjukan dibagi di dalam dua kompetensi penting Ada seni tari dan seni drama Sedangkan kalau kita lihat seni tari itu seperti apa? Seni drama itu seperti apa? Kalau seni tari berarti disana identik dengan gerak Tetapi kalau seni, drama berarti dalamnya ada sebuah cerita dan seterusnya Baik, selanjutnya anak-anak Perkembangan seni sendiri itu tidak bisa dilepaskan daripada hubungan atau interaksi Manusia dengan lingkungan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia itu sendiri Artinya disana ada nilai-nilai kreativitas Nilai kreativitas itu dipersembahkan oleh masyarakat Oleh setiap individu seperti kita, seperti kalian Kalian selalu diberikan, bagaimana ini mister tugasnya? Kreativitas siswa Itu harapannya apa? Kamu mampu menunggukan kreativitas kamu seperti apa? Kalau kamu didiktir terus sama Bapak Ibu Guru Maka kreativitasmu akan rendah Keberanian kamu mengungkapkan perasaan kamu Akan semakin rendah Dan tujuan mister dalam hal ini adalah Bagaimana kalian memiliki itu Kalian bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini Berkarya seni rupa tiga dimensi Ini sudah dikuasai ya Pengertiannya seperti apa Jenis karyanya seperti apa Karya tiga dimensi Ingat Seni rupa sendiri ada karya dua dimensi Ada karya tiga dimensi Bedanya apa? Kalau karya dua dimensi berarti berupa gambar saja Gambar lukisan dan terus Kalau tiga dimensi berarti disana bisa diketahui volumenya Contoh apa? Patung Itu termasuk karya seni tiga dimensi Nah simbol dalam karya seni rupa sendiri apa? Ada banyak gambar, ada banyak pelambang, ada banyak simbol-simbol Metodik Ada simbol Misalnya disimbolkan oleh apa? Makna dari simbol itu sendiri Warna itu memiliki arti Ini satu contoh sederhana Kalau kamu melihat Kepulau Bali sana Tengok sebentar Kepulau Bali ada nama patung Garuda Wisnu Gencana Atau yang kita kenal dengan GWK Itu merupakan satu karya seni tiga dimensi Ini merupakan simbol masyarakat Bali Maka kalau kita sebut GWK kemana? Pergi ke GWK Maka sudah pasti pergi ke Bali Karena itu adalah identitas budaya lokal Identitas keharifan lokal Bicara soal mebel bukir Berarti ini nilai bukir yang ada di pasuruan Ini juga termasuk karya seni tiga dimensi Nah ini contoh tarian seperti kemarin Untuk tari pendek sendiri Pola lantunya seperti apa Di sini ada yang sangat segera Dan seterusnya Asalnya dari mana Ini kita ketahui Dari Bali Untuk apa? Nanti kamu cek sendiri Nah dalam hal ini Hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan Berkaitan dengan sosial budaya Ini menjadi penting Kenapa? Ini adalah warisan nenek moyang kita Warisan leluhur Warisan nenek moyang Tari itu sudah ada sejak zaman dahulu kala Jauh sebelum zaman Belanda itu Sudah ada namanya tarian Nah oleh sebab itu Tarian ini juga memiliki makna Bahkan di setiap gerakannya itu memiliki makna Jadi tarian itu bukan soal tangannya meliuliu begini Atau badannya bergoyang Matanya berkedap-kedip begini Bukan, bukan itu Tetapi ada makna tersembunyi di sana Gerakan seperti ini mengandung makna Contoh misalnya Gerakan mencampur Banyak makna Karena itu Tidak bisa disamakan Maka ini disebut sebagai Diferensiasi Diferensi Diferensi Juga peninggalan itu bukan soal nilai-nilai kesenian Adat istiadat Kearifan lokal di sana Maupun di sini Maupun di tempat kalinya Misalnya bagaimana Upacara adat orang meninggal Apakah kalau ada Warga atau saudara yang meninggal Itu dibiarkan begitu saja Tidak mungkin Maka pasti akan diberikan Sebuah upacara Baik itu upacara pemadaman Ataupun upacara-upacara adat yang lain Tujuannya apa? Memberikan penghormatan Terakhir kepada Mendiang misalnya Kepada jenazah yang telah Dipanggil Tuhan Sama Satu contoh pernah dibahas di tema 3 Kalau tidak salah waktu itu Tentang di suku Toraja Ada istilah namanya Mani'i ya Festival Mani'i Ada Rambu Solo Dan seterusnya Nah ini upacara perarakan Upacara perarakan Jenazah Kalau di Bali kita kenal dengan istilah Yang namanya apa? Kalau dari Bali Anak-anak Kalau dari Bali itu apa? Halo Konsentrasinya kurang ini Ayo Tidak bisa Kalau kamu tidak konsentrasi tidak bisa Kalau kamu tidak konsentrasi dengan baik Saya peringatkan Kamu tidak bisa Maka mata melihat monitor Melihat teks yang ada di depan matamu Di depan layar kaca itu dilihat Dipahami Kita sedang bicara soal budaya Soal warisan nenekmu Di Bali kita kenal dengan istilah Ngaben Bukan hanya itu Tapi status sosial juga ada di sana Di Bali itu ada namanya kasta Mulai dari kasta yang tertinggi Sampai kata yang terendah Ada Brahmana Kesatria Waisya Dan Sudra Bagaimana dengan kita yang ada di kota Pasuruan Apakah ini juga mempengaruhi kelas sosial kita Tidak Di Pasuruan kita sama Kita tidak mengenal kasta Tetapi kita mengenal penghormatan kepada saudara yang lebih tua Kita juga mengenal namanya norma-norma dan budaya Norma ini adalah hukum yang tak tertulis Bekali-kali misalnya contohkan Ya larangan-langgar Tapi yang memang tidak bisa dituliskan dengan baik Artinya tidak tertulis dan tidak dapat kita jumpai Tetapi bisa kita lakukan Itu kita sebut sebagai norma Nah Dalam rangka mempersatukan Mempersatukan keragaman budaya Kalau kita lihat Kita bisa melakukan namanya gotong royong Nah gotong royong ini bukan soal hanya membersihkan jembatan Membuat poskambling kerja bakti Bukan soal itu saja Gotong royong ini juga bisa kita wujudkan ketika kita melaksanakan Atau mau menunjukkan Mau membuat sebuah pagelaran kesenia Festival budaya Kita membuat panitia Kita kerjasama di dalamnya Ini adalah wujud gotong royong kita Bagaimana Kalau kita mengemas misalnya SDK Santimur Masuruan Mau mengadakan festival tari Kita gotong royong antar teman Kalian akan diberikan suatu permasalahan Sama Mr. Alpon Dan kemudian kalian kerja kelompok Dalam kelompok itu Kalian melaksanakan sebuah gotong royong Dengan menerima dan mengeluarkan pendapat Kata kuncinya adalah bagaimana Kalian bisa bekerjasama dengan baik Dan saling menghormati satu sama yang lain Ini yang menjadi lebih penting Itu yang harus kalian termati sungguh-sungguh Jadi gotong royong disini Intinya bagaimana mencapai tujuan bersama Dan ada rasa tanggung jawab di dalamnya Maka kalau kalian sudah dibentuk kelompok Kalian belum mengerjakan Berarti kalian gak bertanggung jawab Sudah dibentuk kelompok Kalian belum mengupload Berarti kalian tidak bertanggung jawab Oleh sebab itu Hal-hal negatif itu harus kita buang Kita harus mengutamakan kepentingan umum Kita harus utamakan kepentingan kelompok Dengan menaruh kepentingan pribadi Maka egois tidaklah bisa disana Nilai yang diangkat adalah nilai persatuan Ingat baik-baik Kita lanjutkan soal interaksi Di dalam sebuah kerja kelompok Di dalam sebuah kegiatan gotong royong Itu ada interaksi Baik interaksi manusia dengan lengkungan Atau manusia dengan manusia Dan seterusnya manusia dengan Tuhan pun juga bisa Sebelum kerja kelompok Sebelum kegiatan gotong royong Kita berdoa dulu Berarti disana ada interaksi Antara manusia sebagai makhluk individu Dengan Tuhan yang Maha Kuasa Dengan sang yang Maha Kuasa Katanya umat Hindu begitu Ada interaksi sosial Dengan masyarakat sekitar Dengan sesama Dalam kerja kelompok Kamu berinteraksi Berkomunikasi dengan temanmu Itu namanya kamu interaksi Interaksimu dengan lingkungan Ketika di lingkungan sekitarmu Ada siapa? Ada orang lalu-lalu yang mengganggu Ada suara orang tua Misalnya sedang ngomong rames Jadi kamu gak bisa belajar Nah ini soal lingkungan Maka di dalam interaksi itu Ada banyak yang gak bisa kita jumpai Interaksi di sekitar rumahnya Oli Bagaimana? Apakah sekarang saat ini Oli sedang belajar sunyi Dapat menerima suara rames Dengan baik? Bagaimana Oli? Baik? Bisa 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 Gak ada gangguan Tetapi interaksi yang sedang dilakukan Oli Di sana Oli juga interaksi Saat ini Sedang berpartisipasi aktif Dalam kegiatan pembelajaran Maka dalam ini dibedakan lagi Kedalam kegiatan manusia Nah kegiatan manusia ini Ada kegiatan positif Dan ada kegiatan negatif Baik berarti kan Dalam kerja kelompok Seperti apa? Yang disebut sebagai Kegiatan manusia Kegiatan positif Ya kegiatan positif Kamu memberikan ide Memberikan gagasan Kamu kerja kelompok Kalian diskusi Itu namanya Kegiatan positif Nah kalau kegiatan negatif Soalnya apa? Ya kamu gak mengerjakan Kamu ego Kerja kelompok Bulet Alasan Ikut orang tua Ikut kemana Itu soal alasan Namanya kerja kelompok Apapun yang terjadi Ya kerja kelompok Gak ada alasan lagi Maka itu adalah Benih-benih negatif Yang harus dibuang Sampaikan kepada orang tua Kalian Bahwa kalian Ini sedang belajar Maka Ketika kalian Kerja kelompok Taruhlah kepentinganmu Untuk mewujudkan Nilai-nilai persatuan Kalian saling menghormati Di sana Oke Nah Dalam interaksi sendiri Ya kemarin kita sudah Bahas Di sini ada interaksi sosial Yang mengarah kepada Yang mengarah kepada Nilai-nilai positif Dan yang mengarah kepada Nilai-nilai negatif Nilai negatif berarti ada Perpecahan di sana Soal egois Kerja kelompok egois Wah kamu gak seperti itu Seperti ini Misalnya Ini soal egois Maka Akan mengundang Berselisian Maka porsi Seorang ketua Ketua kelompok Dalam beri Ini menjadi penting Dan anggotanya pun Juga demikian Berkomunikasilah Yang baik Karena interaksi ini Bisa terjadi Dimana saja Hanya terjadi Beda tempat dan waktu Contoh Bagaimana interaksi Masyarakat pertanian Ini mungkin terjadi Di wilayah Pegunungan Wilayah geografis Dataran tinggi Bagaimana dengan Perdagangan Di pasuruan seperti apa Wilayah pantai Misalnya Kawasan budayanya Seperti apa Kawasan penduduknya Bagaimana Di pasuruan itu Ada empat Etnis utama Ada Jawa Ada Cina Ada Madura Ada Arab Misalnya Ini etnis Empat Yang dimiliki Kota pasuruan Sebagai Inkulturasi Budaya Inkulturasi adalah Percampuran budaya Nah Masalah soal Bentang alam Dan seterusnya Itu mengikuti Maka disana Semuanya akan menjadi Berbeda Pekerjaan pun Juga akan menjadi Berbeda Nelayan Tidak akan dijumpai Di daerah Pegunungan tinggi Nggak mau cari ikan Kemana Nggak ada Nggak ada pantai Nggak ada lauk Maka nggak ada Pekerjaan sebagai Nelayan disana Nelayan akan dijumpai Di dataran Yang rendah Seperti pasuruan Di pelaburan Banyak penelayan Sedang mencari ikan Jelas ya dari sini ya Halo Apakah ada yang Pertanyakan Silahkan Kalau ada pertanyaan Tidak ada Saya jelas Baik Lanjut Nah Kemudian Hal sederhana Tadi sudah ditunjukkan Kita akan sudah tunjukkan Bagaimana terjadinya Pola interaksi Di Masyarakat Sekitar pantai Kemudian bagaimana Terjadi Itu jika terjadi Dalam masyarakat Yang berpotensi Memiliki Keunggulan Dari sektor Pertanian Dan sektor Perkebunan Dicontohkan Seperti apa Petan sayur Dari mana Didapatkan Ya dari sawah Dan perkebunan Atau kebun-kebun Sekitar Kalau kamu lihat Di daerah pasur Ada di toshari Siapa pernah pergi ke Bromo Ada enggak Ada enggak Yang pernah pergi ke Bromo Gunung Bromo Kamu akan meliwati Namanya toshari Di sana kalian akan Menjumpai dengan muda Tanaman sayuran Tentang wortel Dan seterusnya Ya kan Nah ini karena Kultur masyarakat Di sana seperti itu Mereka bertani Nah kalau misalnya Di daerah pelabuhan Tani yang taruh di mana Masa mau menanam di laut Ya enggak mungkin Enggak bisa It is impossible Ya kan Karena itu sudah Terbagi berdasarkan Bentang alam tadi itu Dan interaksi Manusia yang ada Di dalamnya Itu juga Berbeda Maka saling Mempengaruhi Dan Hal demikian itu Bisa kalian tuangkan Dalam sebuah gagasan Ketika kalian membuat Sebuah karangan Nanti silahkan Dibuat karangan individu Ini silahkan ditulis Ya Mengarang tentang apa Tentang Interaksi yang terjadi Di sekitar kalian Ditulis Jangan lupa Ini penting Silahkan membuat Teks Paragraf Tentang Lingkungan sekitar kalian Di rumahmu itu Seperti apa Nah itu maka Kalian bisa terapkan Gagasan kamu seperti apa Gagasan pokoknya Seperti apa Gagasan pendukungnya Bagaimana Ini nanti Kamu cermati kembali Maka kamu harus Mencari fakta-fakta pendukung Oh misalnya Di sebelah rumah saya Ada Toko buah Di sebelah rumah saya Ada mal Kamu tuliskan Kamu uraikan Di sana Kamu uraikan Menjadi sebuah Teks paragraf yang baik Karena di sana Ada interaksi Ketika di mal Juga ada interaksi Antara Misalnya Sopir angkot Memberikan Mengantarkan Para penumpang Oh sekarang Sekarang sedang ditutup Karena corona Dan seterusnya Ini soal interaksi Lanjut Nah Maka di dalam Interaksi tersebut Setiap kita Berinteraksi sekarang Coba Saya tanya Sekarang yang di rumahnya Sedang cuacanya dingin Siapa Yang cuacanya dingin Danda Dingin sekali Ada Ada yang menyalakan AC Di rumahnya Wiria Baik Wiria Sekarang kamu merasakan dingin Cuacanya di sana Iya Ya Dingin Kedinginan Eks Lair Oke Nah Maka perbedaan ini Yang kita sebut Sebagai suhu Bagaimana kita bisa Mengetahui suhu Di sekitar lingkungan Kalian Kita bisa Menggunakan Anak pengukur suhu Sama Kalau kita sekarang Mana-mana Sekarang diukur suhu Ditebra Kita itu Menggunakan termometer Ya enak Untuk mengetahui Suhu kita berapa Suhu kita besar 37 ke atas Ya maka kita Nggak bisa datang kemana-mana Kita cukup berhenti Di tempat itu saja Mau ke mal Eren Ditembak Jack Nilainya 40 derajat Celsi Ya sudah Kamu berdiri aja Di situ Tidak usah masuk Ya kalau mau masuk Gimana mister Gampang Sari kamar mandi Beli es batu Sudah kumum Di sek Dua menit Jelesai dingin Masuk lagi Ditembak Langsung dingin Oh ya sudah dingin Tapi Menebar virus namanya Bohong-bohong Itu karena Dinginnya hanya Berlangsung menitan Coba kalau nggak percaya Boleh Dipraktekan mister Boleh Kamu punya kamar mandi Tidak punya Suding punya kamar mandi Punya bak mandi Silahkan cari es batu Yang besar itu Es batu kotoran Yang besar kotak itu Kamu masukkan disana Kalau panas Kamu berendam disana Kan dingin Lalu kamu masuk mal Kamu ditembak Oh cuacanya ini Apa Sorry Suhunya sangat rendah Sekali Silahkan masuk Begitu masuk Ternyata kena Covid dan seterusnya Ini soal tipu-tipu Tetapi yang bisa kita Ambil sisi positifnya Disini adalah Bahwa Kita sedang belajar Yang namanya Suhu Maka untuk mengukur itu Kita gunakan sebagai Termometer alam Yang kita gunakan Itu Yang bisa kita jumpai Dimana Nah Anak-anak yang saya Banggakan dan saya Cintai Kalor sendiri ini Bisa mengalami Kemuen dan Penyusutan Memuen itu Artinya seperti apa Menyusut itu Seperti apa Menyusut ketika Terjadi Melepaskan kalor Atau membutuhkan kalor Saya tanya Menyusut itu Berarti membutuhkan kalor Atau melepas kalor Melepas Melepas kalor Menyusut Oke Ini jelas ya Kalau memuai Memuai Terjadi Pemuain Berarti apa Membutuhkan kalor Atau melepas kalor Memuai itu Membutuhkan kalor Memuai Nah kalor sendiri Kita sebut sebagai Energi Panas Kalor Ini juga bisa Merubah Wujud Zat Contoh Bagaimana kalor Bisa merubah Wujud zat Es batu Itu loh Hal yang sederhana Es batu Yang dari kulkas Panas Es batu Yang Bongkan Bongkan itu Kalau kamu Panaskan Panas Ya akan Pasti akan meleleh Berarti ini Merupakan tanda Bahwa kalor Mampu Merubah Wujud zat Ini tertulis Dalam Asas black Apa itu Asas black Silahkan dicari Sendiri Apa itu Asas black Tolong ditulis Dicatat Nanti bisa Brose Yang penting-penting Yang mister suruh Mencatat Harus dicatat Kemudian Bedakan Antara Apa yang dimaksud Dengan pemuen Dan penyusutan Kamu cari Apa perbedaan Pemuen Dan penyusutan Bedanya dimana B Nah Kamu cari Nah Nanti kalian akan temukan itu Kalau sudah Kalau sudah temukan Itu bisa kalian uraikan Seperti apa gagasan Kalian Seperti apa pendapat kalian Oh pemuen Pemuen adalah ini Berarti itu Itu bukan Bukan pendapatmu ya Pemuen adalah Titik-titik-titik Penyusutan adalah Titik-titik-titik Itu bukan pendapatmu Berarti itu teori Kamu menyampaikan Sebuah teori Yang kamu dapat Dari buku Beda dengan pendapat Kalau pendapat Ini sudah kamu rubah Maka sekarang Kamu catat itu Bagaimana pendapatmu Itu pertanyaannya Kamu akan menguraikan Gagasan disini Kalau Mister tanyakan Apa sih Itu seperti apa Penyusutan itu Bagaimana Penyusutan itu Bagaimana Kemudian Soal pemuen Seperti apa Itu kamu uraikan Menjadi sebuah paragraf Yang baik Kalau kamu mengambil Dari buku Berarti teramanya Bukan gagasan kamu Bukan Bukan kamu uraikan Ini ingat baik-baik Penyusutan adalah Titik-titik-titik Ini mister Berarti ini Kalian belum bisa Menguraikan Itu adalah Soal teori Yang kamu ambil Dari buku Kemudian kamu Sampaikan saja Belajar yang baik Belajar yang baik Adalah kamu Mampu menguraikan Gagasan Kalau kamu dari buku Menurut buku Seperti ini Bagaimana dengan Gagasan kamu Jelas ya Jelas ya Berarti ini Bicara soal Pendapat Ingat anak-anak Suhu Dan adalah Ukuran Derajat panas Dan Dinginnya Suatu benda Suhu Dapat diukur Oleh alat Yang disebut Sebagai Apa Alat mengukur suhu Itu apa Termometer Termometer Untuk mengukur Suatu temperatur Atau suhu Kalau di mobil itu Ada alat mengukur suhu Namanya apa Apa namanya Alat mengukur suhu Di dalam mobil itu Namanya apa Duh Punya Alat mengukur suhu Nanti cari Tanya Tanya ke mama Tanya ke papa Kalau gak tahu Apa alat mengukur suhu Dalam mobil itu Untuk mengetahui Naik turunnya Suhu Naik turunnya Radiator Maka disana Ada yang namanya Temperatur Oh temperaturnya Sedang naik Seperti apa Bentuknya Nanti kalian bisa lihat Di dalam mobil kalian Temperatur itu Yang mana Jangan-jangan Kalian gak tahu Oh ini Anak-anak Namanya temperatur Dan seterusnya Nanti kamu akan bisa C Oke lanjut ya Nah Kamu lihat Disini ada Saya contohkan Sudah contohkan Ini apa sih Ini gambar apa sih Ini gambar apa ini Termometer 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 Baik disini ada F ada C Apa maksudnya F dan C ini Derajat F Derajat C Ingat F ini adalah Fahrenheit C adalah Celsius Berapa Fahrenheit Berapa Celsius Ini beda ukurannya Di skalanya sudah beda Kamu lihat Kalau Fahrenheit itu berapa Kalau Celsius berapa Cara bacanya demikian Maka nanti Silahkan dicari Ini apa sih Ini apa sih Maksudnya Fahrenheit itu Tulisannya Fahrenheit Tulisannya ya Tulis Fahrenheit Tulisannya Fahrenheit dan Celsius Berpenting Nah Bicara soal suhu Dan temperatur Dan seterusnya Maka tidak bisa Dilepaskan Yang namanya Konduktor dan Isolator Ya enggak Mana yang disebut Isolator Dalam hal ini Mana isolator Yang mana Nomor berapa Ayo silahkan Isolator Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Oke kalau ini disebut apa ini Nomor 1 Ini Konduktor Konduktor Oke bagus Sekarang kamu lihat Kalau ini Isolator Isolator Kalau ini Konduktor Konduktor Kalau yang dibuat ngelem Tertas disebut Isolasi Ya Oke Jelas ya Punya semua Atau isolasi Ya intinya itu Oke lanjut Betul ya Ternyata kita buktikan Ini kita sebut Sebagai isolator Isolator itu berarti Mengisolasi Supaya Supaya enggak panas Coba kalau enggak Ini enggak ada Terus kamu masak Apa yang bisa Kamu rasakan Kira-kira Apa yang kamu rasakan Ketika masak Terus enggak ada Isolatornya Enggak ada Masak Masak panas Cobaan sih Enggak Cobaan kok Prakteknya menipuri Di dapur Kira-kira Yuk pun rasani Oke Nah Ingat anak-anak Ini mister sudah jelaskan Di sini Baik dimanapun Itu ada Namanya isolator Dan konduktor itu ada Di mesin mobil Ini juga ada Ini kamu lihat Selimut Panci Dan seterusnya Maksudnya Seperti apa Seterika Dan seterusnya Di setrika itu juga ada Bagian mana Yang disebut isolator Kalau yang bagian bawah Seterika disebut apa Bagian bawah Seterika disebut apa Bagian bawah Seterika Disebut apa Bagian bawah Seterika Loh Disebut apa Bagian bawah Seterika itu Bagian bawahnya Seterika itu disebut apa Konduktor, karena ada elemen pemanasnya di sana Tidaknya apa? Terus tahu ini Oleh sebab itu, konduktor isolator sifatnya seperti apa, bahannya seperti apa Contohnya seperti apa, ini harus kamu kuasai Kalau kamu mau nilainmu baik, kalau enggak ya percuma Kamu mendengarkan mister ini percuma, akan sia-sia Karena kamu hanya mendengar informasi Kamu enggak mempelajari, tapi ketika kamu mempelajari itu Kamu akan mendapatkan pengetahuan yang benar Oleh sebab itu, dalam hal ini terjadi perpindahan Perpindahan kalor itu sendiri Nah perpindahannya seperti apa? Perpindahan kalor itu karena apa? Karena sifat kalor sendiri itu Kalor itu sifat seperti apa? Ingat, cenderung ke suhu yang lebih rendah Maka dalam perpindahannya, ini kita pakai dalam kategori yang bolak-balik Ini kita bahas, tapi ya begitu Masih saja ada sesuai yang belum bisa Berapa kali mister bahas ini, tapi masih ada yang belum paham Soal konduksi, konveksi, dan radiasi Seperti apa sih disebut konduksi? Apa sih konveksi itu? Radiasi itu bagaimana? Contohnya seperti apa? Ini kan bolak-balik Olak-balik Ada yang membutuhkan perantara, ada yang tidak Ada yang secara langsung berubah hantaran Nah ini kalian pahami sendiri Nah maka ketika kalian merasakan radiasi Merasakan radiasi Radiasi sinar matahari seperti ini ketika panas Atau ketika kalian membakar api Itu ada radiasi Radiasi itu sendiri akan kalian merasakan semakin panas ketika kalian memakai baju warna hitam Karena itu menyerap panas Maka radiasi pun itu tidak hanya sekedar terjadi di api umbun seperti ini Tidak Perang, ini juga ada radiasi Ini radiasi akibat apa kira-kira? Radiasi akibat apa ini? Bom Bom Berarti radiasi itu mengibat bom terkena radiasi Ya mister, beda lagi Kalau saya sakit perut, mungkin saya kentut Ini gimana, apakah ini disebut radiasi? Bukan radiasi kalau itu Beda lagi ya Namanya kalau itu konveksi Karena mule, tidak hilang-hilang Pusing semua Kalau radiasi dampaknya seperti ini langsung Ada kalornya panas Ini kamu lihat Ini akibat peperangan Nah kamu lihat ini Apa yang terjadi ini kira-kira? Akibat apa ini? Bom Akibat bom Nah Oleh sebab itu Kita harus menjaga Kalau tanah-tanah disekita kita hancur Karena perusahaan kelingkungan Karena perusahaan alam Akibat bom Dan terutnya itu Bagaimana caranya? Memoptimalkan Kamu lihat Jepang Hiroshima dan Nagasaki Yang lulu lantak Sekarang bisa sukur tanahnya seperti apa Nah ini mereka mampu menjaga keseimbangan dan kelestarian alamnya Maka kita juga demikian Kita harus memiliki inisiasi itu Nah Anak-anak yang saya banggakan Kita sekarang masuk pada yang namanya Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Ada siapa saja? Ini mappingnya Ini harus kamu pelajari nanti Dimana Kapan Apa Siapa saja tokonya dan seterusnya Ini sudah paham ya Sudah paham benar ya Oke Lanjut Nah Bagaimana Jepang menyerah kepada sekutu Kamu lihat Akibat pengembangan kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika pada tanggal 6 dan 9 Agustus Sehingga Jepang menyerahkan pasyarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945 Ini Jepang menyerahkan pasyarat Ingat Saya mengatakan Hiroshima Dan Nagasaki Ingat Hiroshik Sik itu artinya 6 9 Gasaki 9 artinya 9 Untuk mempermudah kalian belajar Ini adalah Dimana Jepang sedang menyerah Anak-anak Kaisar Jepang menyerah kepada sekutu Ini adalah menyerah Tragis Menyerahnya Jepang Ya Kalau kita sudah habis Kita akan berakhir sampai disini Kita istirahat dulu 15 menit Nanti kalian akan masuk jam berapa nanti? Jam 9.45 Itu aja yang mister bisa sampaikan Kita sampai pada slide itu dan Kurang lebihnya mister mohon maaf Kalau ada kata yang kurang baik dan kurang berkenan Semua tugas-tugas kelompok dan apa Lihat di-check Di-check hari ini Kita gak bisa melaksanakan Apa namanya Kuisis ya Karena kita harus melakukan Ibadah dulu Nanti aja Tampang kuisisnya Gak harus sekarang Sore ya gak apa-apa Sore yang penting kamu mau ya gak apa-apa Nanti gak kasih Yang penting Itu aja yang bisa mister sampaikan Kurang lebihnya demikian Kita siapkan untuk mengikuti acara selanjutnya